Saudara seorang tukang bangunan di Jember, Jawa Timur tewas tersengat listrik saat memperbaiki pompa air. Sebelum meninggal, korban berpamitan memperbaiki pompa air agar pekerja bangunan lainnya bisa mandi. Nyawa Frenki, warga dusun jatian kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember tak tertolong saat dibawa ke Rumah Sakit Citra Husada, kecamatan Kaliwatos pada Jumat sore. Sebelumnya korban ditemukan tergeletak di sungai tak jauh dari proyek pembangunan perumahan Queen Cempaka, kecamatan Patrang. Korban dipastikan meninggal karena tersengat listrik saat memperbaiki pompa air. Karena saat ditemukan, tangan korban sedang memegang kabel yang masih dialiri listrik. Tangan korban juga mengalami luka gores dan gosong. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada pergerakan. Di bawah sungai? Di bawah sungai. Kira-kira pesetrum di mana itu, Pak? Ya mulai dari atas. Pas mengumatkan nyambungannya dari itu, mau ambil air, ini dipindah. Ada kabel? Ya emang nyambung kabelnya. Waktu pertama kali itu, kabelnya lengket di tangan? Lengket di depan sampai jatuh ke bawah. Untuk mencegah perisiwa serupa, pekerja bangunan akan mengganti pompa air yang rusak dan kabel yang terkelupas dengan yang baru. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur Terima kasih. Terima kasih.